Si anda masih bersama kami di CNN Indonesia Night News. Penyanyi dangdut Nela Karisma akhirnya keluar ruang pemeriksaan, usai diperiksa selama hampir 6 jam oleh penyidik di Treskrim Suspolda Jatim dalam kasus kosmetik oplosan selasa sore. Meski menjadi bintang iklan kosmetik palsu, Nela mengaku tidak menggunakan kosmetik tersebut. Ia juga mengakui dibayar 3 juta rupiah per minggu. Penyanyi dangdut Nela Karisma akhirnya keluar usai menjalani pemeriksaan selama hampir 6 jam oleh penyidik di Treskrim Suspolda Jatim dalam kasus kosmetik oplosan. Penyanyi dangdut asal kediri Jawa Timur ini mengaku dicecar sebanyak 30 pertanyaan terkait keterlibatan dirinya menjadi bintang selebgram, produk kecantikan Dermaskin Care Beauty. Di hadapan penyidik, pelantun jarang goyang ini mengaku tak tahu jika produk kecantikan yang diendorsenya adalah produk oplosan alias palsu. Selama ini Nela juga mengaku tidak pernah menggunakan produk kecantikan DSC Beauty. Nela juga mengakui menerima honor 500 ribu per hari atau 3 juta rupiah per pekan. Padahal pengakuan tersangka Karina Indah Lestari, para artis yang menjadi endorser atau peniklan produknya, menerima honor bervariasi antara kisaran 7 juta sampai 15 juta rupiah per pekan. Untuk membuktikan kesaksian Nela, penyidik akan segera mengelusuri pembukuan tersangka. Selain Nela, penyanyi Via Fallen juga dijadwalkan diperiksa pada selasa ini, namun tidak datang. Total ada 7 artis selain Via Fallen dan Nela Karisma yang akan diperiksa polisi sebagai saksi. Seperti diketahui, Derma Skin Care Beauty adalah produk oplosan ilegal yang berhasil dibongkar di treskirim Suspo da Jatim beberapa pekan lalu. Untuk memikat pembeli, produk ini mengendorse 7 artis ternama di media sosial Instagram dengan bayaran bervariasi antara 7 juta sampai 15 juta rupiah per minggu. Lukman Rozak, Surabaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!